Tapi saya ingin media nyatat ya, karena ada negara tetangga kita yang menyebut bahwa kita ini proteksionis, itu tidak benar sekali. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah Indonesia disebut proteksionis terkait pelarangan ekspor produk turunan nikel. Hal itu ditegaskan dalam konferensi pers setelah mengesahkan deklarasi dalam rapat tingkat Menteri World Water Forum ke-10 di Nusa 2, Bali. Menko Marves Luhut menjelaskan bahwa hanya satu turunan nikel yang dilarang oleh Indonesia, yakni stainless steel. Terkait dengan turunan lainnya, seperti katoda, anoda, dan sebagainya, Luhut mengatakan tidak ada larangan. Kita hanya nikel itu, hanya satu turunan yang kita larang, sampai stainless steel. Tapi kepada katon, anod, dan sebagainya, kita bebas, mau dia ekspor silahkan aja. Jadi, tapi yang tadi, layer kedua ini kita harus menikmati karena itu yang paling banyak nilai tambahnya buat bangsa Indonesia. Dan kita paham sekali mengenai supply demand, dan kita paham sekali mengenai market mechanism. Ia menyatakan bahwa negara tetangga yang menyematkan julukan proteksionis ke Indonesia memiliki biaya yang mahal di bidang transportasi. Misalnya, gaji truk yang mencapai 200 hingga 300 dolar AS per tahun. Tingginya gaji tersebut mengakibatkan biaya yang harus ditanggung oleh negara tersebut menjadi lebih mahal. Selisih biaya tersebutlah yang mengakibatkan harga nikel dan produk turunannya di Indonesia lebih terjangkau. Kalau di negara tetangga kita itu kos transportasinya misalnya gaji truk sampai 200 ribu dolar tahun, ya kan kos dia jadi tinggi. Dan dia yang harus ngangkut berapa ratus kilometer dengan truk. Kita hanya dengan 1 dolar, 2 dolar angkutnya itu dari mining site ke tempat pelabuhan atau ke tempat smelternya. Jadi kita tidak ada. Saya mohon teman-teman media juga, kita jangan mau dibully sama negara-negara yang pengen kita ini tetap terbelakang. Tidak, bangsa ini bangsa besar. Kita jangan pernah mau dibully orang-orang. Kita hatakan yang benar dan benar. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto di hadapan para investor dan perwakilan negara asing dalam acara Qatar Economic Forum juga menegaskan, Indonesia bukan negara proteksionis. Prabowo menyebut Indonesia berupaya melindungi kepentingan nasionalnya, termasuk diantaranya mengolah kekayaan alamnya sendiri dan mengurangi ketergantungan dari produk-produk impor. Prabowo menegaskan, dia akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dirintis Presiden Joko Widodo. Indonesia has often said it is open for business. Yes, I think a lot of investors say it's adopted protectionist policies, limits on the export of nickel, coal, palm oil. Is it important for you to move away from nationalistic protectionist policies? No, no, I think there's a misperception. We are not protectionist. What we are doing is very logical. Every country in the world will fight or will protect the national core interest of their people. And we think that we want to industrialize and those are our natural resources. We have to protect our interest in the sense that we must get the full value. We cannot keep importing industrial goods all the time. It's not fair to our people. We will not be an advanced industrial society if we are just a producer of raw materials. So, let's keep in mind. So, let's hope to share something about the new world. selamat menikmati